Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak bicara orang ini Saya lihat ada dia membuat tanggapan terhadap saya Karena saya tidak paham bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Saya peras otak saya untuk mendengar beberapa media berbicara gitu Tetapi akhirnya saya simpulkan Oh berarti seleranya Yusdan Zul itu adalah bicara opini Jadi hanya hobi Entah ini selera atau entah ini kapasitas Karena saya buat konten tentang Ustaz Salman Ali itu banyak Yang ilmiah banyak Saya bawakan kitabnya Ibn Wakil ada Saya bawakan tentang kitabnya Imam Isbn Nabi Salam ada Cobalah Pak Zul ini naikkan kualitas kontennya itu dengan bicara ilmu Jangan sorot orang bicara opini Apa hebatnya bisa mematahkan opini saya Saya bilang Ustaz Salman itu tidak membela wahabi Ustaz Salman menampar wahabi Terus dia bilang oh enggak Ustaz Salman membela wahabi Terus kalau Ustaz Salman membela wahabi kenapa? Apa pentingnya? Karena memang semua itu sesuai dengan kelasnya Sesuai dengan kelasnya Apa pentingnya? Mau Ustaz Salman ini membela atau menyerang wahabi itu apa pentingnya? Atau dia mengatakan dia bukan wahabi? Artinya Ustaz Salman itu tidak mau jadi wahabi Dia bukan wahabi Sore Lisan Salman itu Dia itu atariyah Pak Zul Atariyah bukan wahabi Wahabi bukan atariyah Karena ada empat Ini kata Pak Salman Pak Zul Masya Asyairah Maturidiyah Atariyah Wahabi Ini empat-empatnya Sekarang pakai akal wahras aja Kalau wahabi ini atariyah Kenapa bisa dibagi menjadi empat? Ini Mungkin harus pakai peragat Ada jempol Ada apa ini? Telunjuk Jari tengah Ada jari manis Empat Kalau misalnya jari manis ini adalah sama dengan jari tengah Berarti ada tiga Kan begitu Sebetulnya Ustaz Salman ini mempertanyakan juga Wahabi ini Akidahnya masuk yang mana? Dengan Asyairah beda Dengan Maturidiyah beda Dengan Atariyah pun beda Kenapa beda? Karena Ustaz Salman tidak ikut akidah wahabi Tapi ikut akidah Atariyah Seandainya wahabi itu Akidahnya adalah Atariyah Seperti yang diklaim oleh mereka Mengikuti akidah ulama salafus soleh Kenapa Ustaz Salman tidak bilang Wahabi itu masuk kepada Atariyah? Kenapa Ustaz Salman justru bilang Banyak orang salah faham Mengira Atariyah itu sebagai wahabi Kalau pandangan bahwa Atariyah itu sebagai wahabi adalah salah faham Berarti Atariyah bukan wahabi Ini konteksnya bicara tentang akidah Perbedaan wahabi dengan Asyairah dalam Asma Wasifat Otaknya dipakai Lalu nanti kita faham Oh berarti dalam memahami Asma Wasifat Wahabi ini beda dengan Asyairah Beda dengan Asyairah Maturidiyah Beda dengan Atariyah Kalau sama Kenapa Ustaz Salman itu menolak untuk disebut wahabi Ketika ditanya ente wahabi atau bukan? Bukan Dan ketika Ustaz Akiyah Nur Hidayat itu menyampaikan argumentasi tentang Anehnya akidahnya orang-orang wahabi Seperti Syekh Bin Bas ditanya dari Tuhan itu apakah ada lima? Iya ada lima darinya Sas Salman mau komen Tidak bicara sama sekali Kenapa? Karena bukan urusan dia Bukan akidah dia begitu Ini kan kita waras namanya Kita mengukur itu sampai ke selu belungnya Walaupun adanya opini ini Pak Zul salahkan Tapi kan sampah-sampah Ada cuma bicara klaim, bicara opini Faktanya Dari serangan-serangan pihak ARG itu Kepada Apa namanya Wahabi Yang ditanggapi itu kan terbatas Tidak berani menanggapi diranah Ketika dibawakan kitab-kitabnya Ucapan-ucapan ulama mereka Bahwasannya siapa yang mengatakan Allah bukan jisim Itu ucapan ahli bid'ah Siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak nempel atau tidak bergadat Tidak nempel atau tidak berpisah Itu ucapan ahli bid'ah Ustaz Salman tidak akan membantah itu Kenapa? Karena Ustaz Salman Mungkin membaca bahwa itu yang akidahnya ulama salaf Imam Ahmad mengatakan bahwa Allah itu munazah an ayyaku najis man Ini lho Pak Zul ya Sesederhana itu sebetulnya Masalah tawassul ditanya Mana ulama salaf yang mengatakan Tawassul itu wasilatulillah syirkih Atau syirik bahkan Gak bisa jawab Sekalinya mau jawab Jawab punya Ibnu Akhil Dimana sudah saya baparkan kitabnya Ibnu Akhil mengajarkan Ya Rasulullah Atau wassalubika Ilarobi Wahai Rasulullah Memanggil jelas Ada orang-orang Entah Ustaz Zainal Amin Menjirik-jirikan Burdanya Apa itu? Al-Busiri Kenapa? Karena ya Akramal Holkiman Dan seterusnya Itu oleh Muhammad bin Abdul Wahab Ditepis ketika dianggap Dia mensirikan orang yang mengatakan begitu Ada di kitabnya Dan itu terungkap Karena Ustaz Salman Bawa-bawa pujian Syekh Muhammad bin Al-Wi'al Maliki Kepada Muhammad bin Abdul Wahab Dimana dipuji Karena 12 tepisan Salah satunya adalah Tidak pernah mengkafirkan Al-Busiri Begitu ya Begitu Tidak pernah mengkafirkan Tidak pernah mensirikan Orang bertawasul Dengan orang-orang soleh Itu ada Pak Zulah Ada Jadi ini kan kewarasan sebetulnya Ini sudah saya sangat menghargai Pak Zul Sudah saya layani Berbicara opini Tapi saran saya Tolonglah hargai Hargai orang-orang yang menganggap Anda itu berilmu Tunjukkan kalau berilmu Bantah konten saya itu yang ilmiah Ketika saya bawa kitabnya Ibn Wakil Anda mawalah Oh enggak ada dalam kitab Ibn Wakil itu Bahwasannya memang Wasilatunillah syirki atau syirik Buktikan itu Bela Pak Salman itu Dengan kapasitas keilmuan yang layak Jangan muter-muter dalam masalah opini Ini dia membela wahabi atau bukan Atau faktanya dia bukan wahabi Empat kali bahkan Mengatakan bukan wahabi Tidak pernah mengajarkan kitab-kitabnya Ulama wahabi Ini kurang apa sih? Kurang apa sebetulnya? Saya kan lucunya Kalian ini Kritis Bukan kritis Krisis jagoan gitu Sehingga ketika ada orang Yang sebetulnya bukan membela Menurut saya Cuma melindungi Mungkin kasihan kepada wahabi Digebuk Dia pasang badan Melindungi Atas nama kemanusiaan mungkin Sama dengan musdur Musdur bukan Bukan orang Tionghoa Bukan orang Apa? Penghucu Tapi melindungi Jangan sampai dihina-hina Jangan sampai Diperlakukan tidak adil Kan masalahnya disitu saja Ustadz Salman itu Dari setiap pembicaranya Pada akhirnya Hanya Jangan gampang menyesatkan orang Itu menampal kalian Kan sebetulnya Siapa sih yang awal-awal Mulai menyesat-yesatkan orang Itu siapa Sebetulnya Ini kan kalau waras Ini sudah saya anggap cukup ya Artinya Mungkin saya harus lebih selektif Gimana yang sampah-sampah saja Receh-receh saja Tidak jelas ngomong apa Tidak perlu ditanggapi lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih